Halo Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV Apa kabar fans, helsys, lesys dimanapun kalian berada Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan dipanjangkan umur dan dimurahkan rizkinya Amin ya robbal alamin Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan atau sinopsis sinetron badai pasti berlalu Untuk episode malam ini Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan notifikasi importer update dari channel ini Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron badai pasti berlalu Di setiap episodenya Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman Di adegan sebelumnya terlihat dimana Siska yang berada di rumah sakit yang sedang menemani Helmy Dan di saat itu Helmy pun mengatakan kepada Siska Kalau aku sudah mengikhlaskan kamu sama Leo Ucapnya Helmy kepada Siska di saat itu Dan di saat itu Siska pun menangis karena tak bisa mengatakan apapun kepada Helmy Dan di adegan lainnya dimana Leora yang mengucapkan perpisahan kepada Helmy Dan disitu Leora pun melambaikan tangan kepada Helmy Begitu juga Helmy kepada Leora Disitu Siska dan juga Leo pergi meninggalkan Helmy Dan di adegan lainnya dimana si Tiara dan juga si Ardan Begitu pula si Johnny yang dimana si Johnny yang akan melakukan sesuatu terhadap si Ardan Dan disitu si Tiara pun berteriak kepada si Johnny Dan di adegan lainnya dimana si Lasya yang mengajak si Leo untuk pulang Sehingga si Leo pun ditarik Tetapi disitu Siska pun mengatakan kalau Leo itu suaminya Dan si Lasya pun mengatakan itu dulu Tetapi dia sekarang suami aku Ucap si Lasya Dan akhirnya si Leo pun mengikuti permintaan si Lasya Dan disitu Siska pun terkejut dengan ucapan si Lasya Yang semakin membingungkan untuk kita saksikan Nah guys silahkan tulis di kolom komentarnya menurut pendapat kalian Sekian untuk ulasan sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya